Halo guys, kembali lagi bersama GeneralFab Dan kali ini gue punya replay-replay terbaik dari angkatan ke-29 war bareng ibu Yes, Crash of Clans, game yang saat ini masih juga ya berjalan Tinggal beberapa orang lagi kayaknya yang masih rajin main Tapi denger-dengar nih update berikut bakalan super keren banget Jadi kenapa gue bisa tau kayak gitu soalnya beberapa hari yang lalu By the way sambil kalian ngeliat nih replay keren pertama nih dari CikriRMHG Gue bakal cerita sedikit tentang yang gue tau Jadi ada dua youtuber COC yang biasanya selalu diundang sama Supercell untuk kacar macem-macem Yaitu Galadon, kalian pasti kenal juga Dan satu lagi namanya Powerbank Gaming yang orangnya besar banget badannya Mereka diundang ke Finlandia beberapa hari yang lalu Terus mereka biasanya kalau mereka diundang ke situ Either ada acara tentang ini live streaming atau ada update gitu Dan ternyata bener keduanya Mereka nge-tweet ya di twitter mereka bilang Kalau gue baru aja nyobain update terbaru Clash of Clans Dan bener-bener guys, kata mereka super keren banget Galadon sendiri sampai pas ditanyain walaupun dia gak bisa nge-CR apa-apa Karena belum di-followin sama Supercell Dia juga udah bilang katanya Oh, gue jamin orang-orang yang sudah pensiun bakal pengen main lagi Gila gak? Gila banget Gue denger komen kayak gitu Gue jadi tambah penasaran, super penasaran banget Kayak apa sih update-nya itu Bener-bener keren atau enggak Terus Powerbank Gaming juga bilang Wah gila ini update-nya super massive Besar banget Beda dari update-update yang sebelumnya Dan pernyataan itu juga disupport oleh twitter Supercell sendiri ya Mereka bilang akhirnya setelah sebulan nih twitternya Supercell gak ngeluarin apa-apa Mereka akhirnya juga nge-tweet bilang Kami tahu kalian semua gak sabar pengen liat update yang baru Tapi kami belum siap gitu kata Supercell Jadi kasih kami waktu beberapa hari lagi sampai kami bisa ngomongin semuanya Begitu Oke, kita beralih juga ke replay kedua dari Novel Ya, sambil kalian nikmatin gue lanjutin ceritanya Jadi, terus twitternya itu cuman bilang begitu aja Mereka bilang belum siap ya kata Supercell Tunggu beberapa hari lagi Tapi, kalau kalian ngeliat twitter itu kan Supercell ada banyak twitternya dari berbagai negara Dan tentunya ada satu nih yang dari bahasa Jerman Jadi, twitter Jerman Mereka bilang agak beda sendiri ya terjemahan twitternya Dan disitu bilang, oh update-nya bakal jauh lebih besar dan lebih beda dari update-update sebelumnya Jadi, dikonfirm bener bakalan beda kayak update-update sebelumnya Gak tahu bakal ada sneak peek atau enggak Karena yang pastikan beda banget Kita semua belum pernah ngalamin update besar kayak gini Terakhir update besar kayak gini itu adalah tentang Clan War Dan sekarang bener-bener penasaran Kita semua udah tahu juga Bakal ada apa yang udah pernah di-confirm sama Supercell di forumnya itu adalah Bakal ada Clan War Tournament Nah, itu salah satu yang udah di-confirm Gak kalian, kalau ngikutin Instagram gue kan Gue juga sempat nge-post beberapa kali Kalau ada bukti di mana bakal ada kapal tuh Akhirnya di laut sebelah village itu Bakal ada kapal yang warnanya merah Yang saat ini namanya kita tahu itu shipwreck Dan denger-denger bisa change village Tapi gak ngerti apa maksudnya ganti village itu apa Kapal itu juga di-confirm ya Di beberapa gambar yang Supercell sudah keluarin Dan terakhir yang baru banget itu adalah dari Galadon sendiri Dia nge-tweet, dia bilang Oh update berikutnya itu Kalau gue kasih angka 1 sampai 10 Update-nya itu harus gue kasih Terus dia kasih emoticon atau emoji yang gambarnya kapal Berarti ada sesuatu yang kerennya itu adalah Berhubungan dengan si kapalnya ini Kemungkinan besar Oke itu tadi attack kedua Dan tentunya attack terakhir nih Saat ini adalah si MVP angkatan 29 Dia itu tidak lain dan tidak bukan Setelah bertahun-tahun ngikutin Warburn Ibu Yaitu adalah si Suwong Wow, keren banget nih kalian lihat attack-nya ya Dia rapi banget mainnya Dan Suwong ini juga menang kompetisi Cepet-cepetan hancurin best lat non-fab Karena setiap acara Warburn Ibu Gue adain sedikit kompetisi untuk cepet-cepetan Ngancurin base si lat non-fab Akun smurf gue Itu base-nya gue bentuk yang lucu-lucu Dan supaya semua orang bisa ngancurin gitu ya Saat ini gue ubah bentuknya jadi bentuk kotak gitu Dan semua pada berlomba gitu Cepet-cepetan ngancurin Nggak ada yang bisa nyampe ke bawah satu menit Kecuali si Suwong ini yang berhasil ngancurin base-nya dalam 56 detik Jadi untuk angkatan berikutnya Kalau ada event lagi mungkin gue pakai base yang sama bentuknya Dan coba bisa nggak pecahin rekornya si Suwong 56 detik gitu Oke berlanjut lagi Jadi gimana guys Berita update sih kira-kira begitu aja ya Gue nggak ada kabar lagi Gue sendiri masih sibuk nyari sana-sini Nggak kayak game lainnya Yang kalian tahu ya Bang Glory dan gue itu partneran dengan developernya Jadi gue dikasih tahu mereka Apa yang terbaru Apa yang ini gue tahu duluan dari semuanya Kalau Supercell gue itu bener-bener sama kayak kalian Gue harus nyari infonya sendiri ya Dan itu susah karena infonya itu bertebaran dimana-mana Jadi harus bener-bener kreatif Nyari berbagai sumber Sampai bisa ketemu sumber yang bener-bener bagus gitu ya Akhirnya Wih gila ini Suwong sombong banget nih Ngebuang spell di tengah by the way Ya gitu Nganalisa berbagai macam sumber Dan akhirnya gue nyimpulin Bahwa ini yang bener ini yang salah Dan gue umumin yang benernya aja gitu deh Oke Itu aja kayaknya yang gue punya sampai saat ini Kita sama-sama nunggu beberapa hari lagi Mudah-mudahan ada pengumuman Dari Supercell Bisa bentuk sneak peek atau lainnya Pokoknya kita pengen deh This is Jendal Fab I'm signing out Thank you so much for watching Thank you so much for watching Thank you so much for watching